Ketika Tholeni itu menyuruh Rabi itu untuk menerjemahkan ke bahasa Yunani Sebenarnya kayak puzzle sih ya Makin terkuat Makin lama kalau masing-masing terbuka begini ya Makin ketahuan semua gitu Penipuan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu Gitu loh masalah Lafaz Allah sendiri kan memang kebetulan karena di Arab Lebih cocoknya pakai lafaz hija'iyah Tapi kan memang lafaz Allah itu kan tidak terikat huruf juga semuanya Jadi masalah nanti islam itu ada huruf W atau tidak itu tidak terlalu ngaruh juga Yang penting di pengucapan lidah semua orang tidak terlalu sulit kalau dibiasakan Kalau kamu huruf ini tidak paham juga Maksud literasi dalam namanya pictograph, autograph Karena budaya-budaya Kalau cuma kenal itu, kenal nama Allah itu sudah ada Jadi orang-orang yang sebelum Arab itu memang sudah kenal namanya Allah gitu Tidak masalah Katakanlah siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa Yang kamu salin Itu ada tulisan Menjadi kertas-kertas gitu Jadi yang namanya hafalan gak mungkin ada lagi gitu Saat itu karena shalat udah ditinggalkan Jadi orang-orang itu udah ninggalin shalat Iya paham gini bro Maksudnya Nah nama Allah disini udah setari Dari kaum Nabi Ismail Karena mereka masih sujud Orta kol bakafi sajidin Nasora 219 Atau War kau Was judul Wa budu Haas 77 Mereka masih shalat gitu Orang kurasi itu Ya kan Nah yang di Israel ini udah hilang shalatnya Maksudnya prof itu alif lam-lam ha Itu gak ada bang dari dulu Tapi pengucapan Allah itu ada gitu Maksudnya Jadi mau dituliskan apapun yang penting pengucapannya Allah gitu Masuk ini beda lagi waktu gak dituliskan siap cajinta Itu gak mungkin karena Wuruh ini gak ada way Tapi menurut saya memang Yang namanya Yahudi Sudhaizam ini Bukan agama Islam sama sekali Bukan yang diceritakan Quran ini gitu Ini udah Ini udah Ini udah memang Di luar ajaran Islam Ya ini agama penyimpan para Orang Dewa Pagan Pagannya bukan pagan Remawi Tapi pagan Babylonia Dari agama Sumeri Ananaki gitu Turun ke bawah Sampai di Babylonia itu Masih Nanti yang mempengaruhi Islam di Iran Itu ya jadi siap itu loh Yang mempengaruhi orang-orang Israel Itu jadi judaizam Sama-sama mengusung imamah Imamat Sama-sama menyatakan Kohen-kohen itu Kohenim Itu kayak 12 imam Jadi siap Mirip itu Maksudnya Oh yulup Kesamaan judaizam Sama siap ini Berarti ini ya Apa ya Di Di judaizam juga Mungkin Banyak denom-denom ya Judaizam juga ya Tidak akan Keluar Dajjal Sebelum di belakang Emang Ikuti 70.000 Alkitab dari Isfahan Malu Ini agama Agama Babylonia ini Mengerikan itu loh Agama turunan Amrut itu Sampai sekarang Masih ada itu Dan agama ini Yang dilestarikan Yang melestarikan Menurut gue Dajjal Kalau Islam ini Agamanya Dajjal Jadi maksudnya Tuhannya orang Yahudi Bukan Tuhannya orang Islam Bukan Jauh lah pak Waduh Yang disembah orang Yahudi Bukan yang disembah oleh orang Islam Yang disembah agama judaizam Iya Yang disembah agama judaizam Itu Beda dengan disembah oleh orang Islam Beda Jadi Tuhannya Tuhannya Ibrahim Ishak dan Yaakub itu Bukan Tuhannya orang Islam Misalkan Mbak Masa Bikin kitab Kitab Nama Tuhannya misalkan Al-Kalin Nah Bang Masa ini Mempitna Abraham Ishak dan Yaakub Menyembah Tuhan ini Dimasukkan ke dalam kitab Bang Masa Itu yang terjadi Sebenarnya Nabi datang dibunuh Ajarannya diambil Diutakan Diutakan Gitu loh Kayaknya itu Terlalu susu Tentang Tristan Itu bisa dibuktikan kok Bisa dibuktikan kok Saya nanya ke Bang Masa Kenapa Nabi-Nabi dibunuh Matius 23 37 Yerusalem Yerusalem Ya karena mereka menolak Didikan Bang Mereka Didikan Didikan Bukan Menolak ajaran Udangan 13 13 baca Jika ada orang datang Kepadamu Lalu mengabarkan Ilah lain Lalu berkata Marilah sembah ilah ini Marilah sembah ilah itu Yang ilah Yang tidak disembah olehmu Periksa lah Kalau Terbukti Bunuh lah Disuruh bunuh Ilahnya beda lah Emang benang-benangnya Di para nabi sih Nabi-nabi dibunuh Karena Mengabarkan Tuhannya beda Dari Ajaran judah esam ini Tuhannya udah iyah Termasuk Isa Dibunuh Pak Timin tadi Mau buktiin apa Tadi Kalau ada Perm itu Perbedaan Gitu kan Kenapa itu Yang sampai Ke Sep tua ginta itu Itu Udah gak lagi Itu sama Seperti yang Musa Dapat Yang Musa Sampaikan Misalnya taurat Itu bisa Dari Temuan-temuan Kesejarahan Gitu cara Jadi kita Punya metode yang Apa Punya Apa Pembanding yang Sifatnya objektif Dan netral Gitu Ini ngapain Nabi-nabi dibunuh Kalau cuman Masalahnya Masalah Pendidik Wah gue gak mau Belajaran malu Sini lu Tembak Kepalanya Dor Gitu Gak gitu Masalah Ketika ada Nabi mengajarkan Tuhan yang lain Dari yang mereka Ajarkan Dimunuh tuh Ajarkan aja Gak usah ingat Itu Nanti Kapan-kapan Saya mau Presentasi itu Bahwa sebenarnya Mariam itu Orang Afrika Sebenarnya Amal Dari Surah Mariam Menuju ke timur Terus Nanti Jalan lagi Nanti Itu ada Tapi sekarang Sudah malam Sudah ngantuk Tidur dulu Boleh juga Terus Kapan Kapan presentasinya Mengimpin Dan dimana Kita Dimilatnya Nanti Sebelum Imam Mahli Datang Sebelum Imam Mahli Nanti Yang mulianya Pak Amir Jaksa penuntutnya Saya Itu Ya Dosen penguji Dosen penguji Jaksa penuntut Jaksa pembela Aku biasa Jaga pintu Jaga pintu Biar ada yang ribut Ujian Itu Waktu Sekolah Aku diajarin Kalau Kalau